Hai nah ini switch rem assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel arispondi21 oke sesuai dengan judul di hari yang cerah ini kita bakal pasang gas pontan helibartnya di motor gua nih Satria Evo kita lihat apa bisa atau enggak semoga bisa ya oke ini sarung gasnya udah dibuka terus ini leksinya udah dibuka juga sementara kita mau buka telegasnya mau lepas telegasnya sebenernya telegasnya masih bagus sih cuman ya eksperimen aja sih sebenernya mau masangin saklar plus gas pontan KSR Kawasaki ke satradio apa kabar hasil ya tunggu ajalah tonton terus nah jadi kita baru aja mikir-mikir gimana caranya buat masangin si ini si saklarnya sekaligus tempat gas pontannya terus telegasnya diapain pastinya dipotong ya soalnya kepanjangan nih panjangan intinya dipotong Nah setelah dipikirin kita ambil bagian dari telegasnya telegas orinya ini harus dipindahin ke sana ini nggak tahu apa namanya yang tahu komen di bawah Hai otomnya harus pakai gerindas soalnya pakai tangan biasa nggak nggak bisa temen-temen rendam dulu soalnya panas cuy jadinya begini abis di gerindas ayo let's go oke jadi yang ini nih yang tadi dari telegas aslinya kita masukin di telegas KSR nya terus di ban dulu biar tidak kemusukan air coy oke kalau kalian masih pakai karbu standar kalian harus beli nepel teman-teman soalnya kalau nggak pakai ini nggak tahu mau pakai apa teman-teman kalau pakai karbu PE gampang tinggal pakai benang disini bisa dan nepel ini bisa kalian beli di bengkel deket rumah kalian harganya nah cuman ya nggak sampai 5000 5000 segini nah ini setangnya udah dibolongin pakai bor nah ini tinggal kita kita pasang ini nya teman-teman tinggal kita pasang saklernya soalnya dia ada ini tonjolan disini jadi harus dibolongin setangnya kayak ada saklar bawaan urinya jadi udah ke pasang saklernya sama gas monternya selongsongnya master remnya juga terus ini telegasnya udah disesuaikan juga walaupun harus ada penyesuaian tapi nggak ada masalah yang berarti gampang kayak gini oke tinggal ini switch untuk remnya terus yang ini saklar untuk engine start nya atau starter nya oke tinggal dipasang ini kayaknya kita nggak pakai sih ntar paling dicopot oke jadi nah ini dia udah kepasang ya semua jadi tampilannya kayak gini PNP atau enggak enggak sih karena ada banyak hal yang harus diubah di terutama di telegasnya terus nanti ini saklernya diubah juga tapi belum nanti digini aja dulu terus ini rencananya ini switch koplingnya kita mau pindahin ke sini buat jadi start stop engine kita coba dulu ini beneran gas monternya cuman sedikit tuh teman-teman ini gas monternya teman-teman nggak PNP harus banyak yang diubah tapi bisa sih oke sekian dulu video dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe bye 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 ya 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 ya